Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan membuat headset bluetooth yang rusak atau yang tidak bisa digunakan karena baterai yang sudah ada ini rusak seperti ini ya jadi ini rusak ada 4 sebenarnya ada 4 dimana di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan untuk permasalahan ketika headset bluetooth ini tidak bisa menyala atau tidak bisa di charger saya sudah membahasnya silahkan cek di video saya sebelumnya dan saya mempunyai 4 headset bluetooth yang bermasalah di bagian baterainya dan salah satu dari keempat sudah saya modif dimana disini saya tambahkan ini speaker headset bekas dari headset bekas yang tidak digunakan biasanya ada headset yang kabelnya putus nah saya potong saya ambil speaker nya ini aja nah saya ambil ininya aja terus saya potong dan untuk baterai saya ganti dengan baterai lithium 3,7 untuk mAh ini saya tidak tahu berapa kurang lebih kalau tidak salah ini 900 atau 700 mAh yang baterai lithium ini karena ini baterai bekas jadi saya tidak tahu jelasnya yang kurang lebih 17 sampai 900 mAh lah dan modifnya di bagian bawah saya kasih lubang yang ini ya bagian samping untuk input baterai bagian sampingnya sedangkan bagian bawah input speaker dan nantinya akan jadi seperti ini jadi kalau yang untuk speaker disambungkan ke speaker yang ini ya sedangkan untuk mic ini dibiarkan sedangkan baterai sendiri tinggal dihubungkan plus dengan plus min dengan min disini sudah ada tulisannya nah ini sudah ada tulisan min bat plus yang ini ya nah kita tinggal sambung aja dan pastikan dan pastikan bagian kabel antara kabel merah dan hitam untuk speaker jangan sampai terhubung atau konslet jangan sampai seperti itu sedangkan untuk baterai juga sama jadi nanti saya akan lem menggunakan lem bakar ini saya lem dulu baru saya rapikan untuk memasang case bagian atas jadi cara modifnya seperti itu aja tidak ada yang harus dirubah kalau untuk kabel dari speaker speaker nya ini ya ini kan ada 4 kabel di bagian tengah satu masing-masing kabelnya ini 2 jadi ada 4 untuk yang nomor 1 dari speaker disambungkan ke nomor 1 speaker 1 nya dan nomor 2 ke 2 yang satunya juga jadi ini tinggal kita hubungkan aja bola balik tidak masalah jadi saya akan rapikan terlebih dahulu case nya ini supaya bisa dipasang nah ini sudah saya pasang tinggal pasang case bagian atas tinggal pasang seperti ini aja nah sudah terpasang baru kita nyalakan ini supaya jelas saya akan arahkan ke speaker handphone saya 1 2 3 ada suaranya tidak oh sudah power off yang ini saya akan nyalakan ada suaranya saya akan coba lagi untuk matikan nah sudah ada jadi ini sudah selesai di rakit jadi kalau seumpama baterai habis kita tinggal menggunakan soket charger yang di bagian sini dan ini sudah saya lem jadi tidak perlu khawatir yang terpenting headset ini sudah bisa digunakan dan tidak satu speaker aja tapi bisa menggunakan dua kanan dan kiri tidak ada R atau L bebas yang ini sedangkan yang ini kita bisa pegang atau biarkan itu aja karena cukup pendek kurang lebih 30 cm lah panjangnya ini jadi daripada dibuang jika baterainya tidak ada pengganti baterainya di modif seperti ini akan lebih baik dan pastinya tahan lama daripada menggunakan baterai bawaan karena kapasitas dari baterainya ini lebih besar bisa 3-5 kali lebih besar dari baterai sebelumnya ya mungkin cukup sekian untuk membuat headset bluetooth yang pertama rusak dari segi baterai maupun tidak bisa di charge dengan mengganti baterainya ini aja beserta speaker kita ganti saya ganti dengan speaker bekas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh